Karena tugas saya sebagai manusia adalah berbagi ilmu sebanyak mungkin Kalau kita punya ilmu tidak dimanfaatkan orang banyak artinya tidak memanfaat hidup kita di dunia Untuk prospek jamur ini sangat masih banyak, masih luar biasa Potensi sangat tinggi Karena apa? Permintaannya itu masih sangat banyak Supply dan demandnya masih belum balance Ada usaha yang bisa membalikan modal dalam waktu jangka pendek itu layak dijalankan Jangan memikirkan keuntungan dulu, usaha itu jangan memikirkan keuntungan dulu Usaha ini dipikirkan gimana jalannya ini bagus dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yudi Saputra Saya sebagai pemilik usaha jamur tiram Sekaligus produsen backlog jamur tiram jamur kuping Yang ada di desa Gumlar Kidul RT3 RW2 Kecamatan Tambak Kenapa kok tertarik dengan usaha jamur ini Pak? Pertama tertarik di seluruh jamur Saya sudah di berbidang, bidang lain sudah banyak Contohnya di ayam petul sudah pernah Memang awalnya potensi besar Ternyata tak kaji ulang Potensinya besar tapi resikonya pun besar Akhirnya saya punya pemikiran begini Jamur ini masih kategori golongan usaha yang belum banyak di lirik orang Itu satu Kedua Ada yang mencoba tapi gagal karena ilmunya kurang Dan ketiga Potensi jamur ini masih banyak, masih jauh Pertama kenapa saya bilang masih jauh dan potensinya banyak Kita misalnya punya banyak jamur Kita tidak bisa jual jamur basahnya Tapi kita belajar di bidang jamur olahan Seperti jamur krispi, keripik jamur itu kan satu potensi Sekarang lagi ngetrend keripik jamur dan krispi itu Nah dari sisi itu kita juga bisa mengolah tepung jamur menjadi kaldu Potensi besar makanya kita tertarik di bidang jamur Kalau secara pandangan orang Tidak ada hasilnya di jamur Tapi kalau di pandangan kita pengusaha Hasilnya besar sekal di jamur Potensi sangat besar Karena tidak membutuhkan Namanya makanan untuk kebutuhan jamur Itu salah satu keuntungan para pengusaha Jadi sehari-hari didapatkan dari jamur Itu cash flow-nya itu selalu masuk Kalau kita bicara usaha yang cash flow-nya setiap hari Itu layak dijalankan Yang apalagi seperti jamur tidak ada resiko Resikonya ada 0, berapa persen Semua usaha ada resiko Tetapi tetap ada Tidak ada yang tidak beresiko Kita tinggal masuk uang dalam bank pun ada resiko Ya kan Nah kita bicara resiko di usaha Yang konvensional seperti yang Yang fisik seperti ini Yang saya pastikan resikonya kecil Tapi potensinya besar Secara hitungan pengusaha Seperti kita sudah pernah mengalami hal yang lain Ada usaha yang bisa Membalikan modal dalam waktu jangka pendek Itu layak dijalankan Jangan memikirkan keuntungan dulu Usaha itu jangan memikirkan keuntungan dulu Usaha ini dipikirkan Gimana jalannya ini Bagus dulu Kalau itu sifat pengusaha Jangan kita mengangankan Saya kalau besok 10 ribu backlog Saya untung sekian Memang itu harapan kita Tapi tidak luput Namanya kerja keras Kalau kita hanya mengharapkan 10 ribu backlog setiap bulan Saya dapat puluhan juta Itu cuma hanya angan-angan Makanya kita Kita mengajak teman-teman yang Tadinya putus asa di Dunia jamur Bagi yang teman-teman melihat konten ini Ya munggo Bergabunglah sama kita Saya sebagai pemilik Dan saya sebagai Orang bertanggung jawab disini Saya pastikan teman-teman Yang mau bergabung Kita jadikan Orang sukses di jamur Mari munggo kita sarang-sarang Jalan bareng Tidak usaha Berkecil hati Untuk Di dunia jamur Menjalankan usaha Jamur tiram Atau jamur kuping Itu kita membutuhkan Satu Keyakinan Dan penuh dengan pengorbanan Yang jelasnya Kalau kita sudah Mengimanin Apa yang kita jalankan Insya Allah terjadi Berhasil Minimal 98% Karena usaha itu Tanpa Diyakinkan Dan kita tanpa Berasa Tanggung jawab Ya tidak akan jadi Hasil yang baik Jadi pada intinya gini Para teman-teman yang Mau Mencoba Budidaya jamur Kita disini Bersedia Untuk Menerima Pelatihan Para teman-teman Yang Awal Maupun yang sudah pernah Yang gagal Kita siap Berbagi ilmu Tanpa Ada sedikitpun Kita Simpan Ilmunya 100% Kita Bagikan Dengan catatan Kita harus Komitmen Apa yang kita Jalankan Apa yang kita Dapatkan Ilmu Dari Orang Kita harus Jalankan Dengan Sesuai Contohnya Dari Para teman-teman Yang mau Mencoba Usaha Di Budi Jamur Ketempat Saya Pelatihan Langsung Praktek Langsung Diajarkan Langsung Nanti kita Kembangin Ke Tempatnya Masing-masing Saya Sebagai Pemilik Usaha ini Saya siap Membantu Para teman-teman Karena Tanpa Ada Ilmu Tidak Akan Namanya Keberhasilan Itu Diterima Kalau Kita Sudah Mengilmukan Dulu Insya Allah Hasilnya Pun Sesuai Untuk Di tempat Kita Ini Hanya Membutuhkan Pengorbanan Saja Karena Saya Sendiripun Sebagai Pemilik Usaha Ini Saya Langsung Terjun Tangan Dari Mulai Pembuatan Apa Namanya Pengolahan Bahan Baku Komposisi Terus Dari Mulai Seterilisasi Itu Pun Saya Ikut Terjun Karena Tanpa Kita Terjun Ke Lapangan Untuk Memantau Pekerja Kita Kita Tidak Akan Jadi Karena Sesuatu Itu Harus Namanya Pengorbanan Dari Diri Sendiri Ya Nanti Barulah Kita Bisa Mengatakan Itu Sukses Kalau Kita Hanya Melihat Orang Sukses Ya Tidak Akan Jadi Sukses Kalau Kita Tidak Langsung Menjalankannya Karena Sukses itu Hanya Dilihat Dari Mata Saja Tapi Pengorbanannya Itu Juga Harus Dilihat Juga Jadi Jadi Para Teman Teman Yang Mau Berus Ikut Bisnis Di Budaya Jamur Raja Jamur Abadi Siap Membantu Untuk Prospeknya Sendiri Prospek Usaha Jamur Ini Menurut Bapak Kedepan Gimana Untuk Prospek Jamur Ini Sangat Masih Banyak Masih Luar Biasa Potensi Sangat Tinggi Karena Permintaannya Masih Sangat Banyak Supply Dan Demandnya Masih Belum Balance Supply Kurang Demandnya Banyak Kalau Kita Berbicara Penjualan Marketing Untuk Wilayah Tambak Saja Untuk Di tempat Kita Sudah Banyak Yang Mesan Tapi Kita Tidak Bisa Memenuhi Kepermintaan Itu Karena Namanya Jamur Membutuhkan Lahan Yang Besar Memopulasi Besar Dan Membutuhkan Modal Juga Besar Tetapi Teman-teman Jangan Berkerja hati Sesuatu Yang besar Berdiawan Dari Yang Kecil Tetapi Dengan Catatan Harus Ilmunya Dulu Yang Diambil Barulah Dipraktekan Karena Karena Tanpa Yang 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 Didapatkan Gitu Potensi Jamur Masih Sangat Baik Bagus Gitu Jangan Berkhawatir Takut Bahwa Nanti Kalau Kita Bikin Terus Gimana Dong Penjualannya Tidak Usah Takut Kalau Memang Benar-benar Teman-teman Yang Mau Terjun Ke Dunia Jamur Tidak Bisa Menjual Hasil Panennya Monggo Ke Tempat Kita Titipkan Dari Raja Jamur Abadi Siap Menampung Apa Yang Didapatkan Dari Petani Kecil Tidak Mengurangi Hasil Yang Penjualan Yang Ada Di Lapangan Ini Pak Untuk Teman-teman Pemula Misalkan Pengen Usaha Jamur Ini Untuk Pemula Itu Baiknya Kapasitas Untuk Block Untuk Untuk Para Pemula Yang Teman-teman Pemula Anjuran Saya Kalau Benar-benar Mau Mencoba Minimal Ya Angka 2000 Sampai 3000 Karena Itu Namanya Bisnis Atau Usaha Tapi Kalau Hanya Di bawah Seribu Itu Bukan Usaha Dan Bisnis Mencoba Coba Boleh Saja Kita Mencoba Coba Katanya Mencoba Dulu Nanti Kalau Sudah Jadi Baru Saya Tambahkan Selama Ada Gurunya Ilmu Yang Bisa Diresapin Dari Gurunya Tidak Usah Khawatir Artinya Contoh Saya Sudah Garansikan Bagi Teman-teman Yang Ikutin Jalur Saya Atau Ikutin Apa Yang Saya Sampaikan Saya Pastikan Insya Allah Jadi Kalau Untuk Masalah Kapasitas Yang Kita Butuhkan Untuk Awalan Kemungkinan Pantasnya Itu Di Angka 2000 Sampai 3000 Minimal Karena Hasil Dari Jamur Itu Sebenarnya Kecil Karena Skalanya Banyak Jadi Dapatnya Banyak Karena Contohnya Satu Backlog Itu Menghasilkan Cuman Di Angka 400 Gram Kalau Kita Cuman Punya Populasi Cuman 100 Biji Atau 1000 Biji Berarti Cuman Dapat 4 Kilo Kalau 1000 Biji Ya Kan Jadi Kita Gak Bisa Untuk Jadikan Usaha Hanya Untuk Kebutuhan Makan Aja Itu Tapi Kalau Kita Benar-benar Mau Terjun Ke Dunia Usaha Mau Ada Profit Disitu Berarti Kita Benar-benar Terjun Minimal Tidak Full Setengahnya Tapi Dengan Karena Ilmu Belum Didapetin Kita Sudah Mencoba-coba Yang Pasti Gagal Uangnya Habis Putus Asa Yang Dapat Gitu Jadi Kita Sebagai Orang Yang Sudah Berhasil Dijamur Teman-teman Yang Merasa Meragu Ya Kesinilah Pertanya Jangan Jangan Malu Jangan Takut Kita Insya Allah Kita Bagikan Ilmunya Karena Tugas Saya Sebagai Manusia Adalah Berbagi Ilmu Sebanyak Mungkin Kalau Kita Punya Ilmu Tidak Dimanfaatkan Orang Banyak Artinya Tidak Manfaat Hidup Kita Di Dunia Tujuan Saya Mengedukasikan Teman-teman Itu Tujuannya Menyemangatkan Para Teman-teman Yang Mau Mencoba Usaha Bukan Main-main Usaha Tapi Mencoba Usaha Ataupun Ada yang Teman-teman Sudah Mencoba Tapi Gagal Yang Monggo Kesini Kalau Sudah Siap Pelatihan Disini Kita Siap Juga Membantu Saya Saya Sediri Yang Yang Selamat Teman-teman Yang Mau Buka Usaha Jamur Itu Dengan Catatan Yang Kita Sampaikan Itu Diikutin Benar-benar Komitmen Kalau 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 kita Sudah Memberi Ilmunya 1 Sampai 10 Tapi 1 Sampai 10 Ada 1 Yang Yang Enggak Diikutin Ya Bercuma Tidak Berhasil Karena Itu Ada Satu Salah Satu Komponen Yang Tidak Dipenuhi Jadi Keberhasilan Itu Bukan Semata-mata Melihat Saja Tapi Lakukan Dan Action Korbankan Kemampuan Kita Imankan Yakinkan Insya Allah Jadi Berhasil Bahan Bakunya Ini Juga Kita Kalau Sesuai Prosedur SOP Kita Harus Menggunakan Bahan Baku Yang Kayu Kayu Yang Tertentu Contohnya Kayu Albacia Jasengon Atau Maikmira Gitu Kalau Kita Menggunakan Kayu Keras Ada Plus Minus Dari Si Kayu Keras Itu Plus Dia Jangka Panjang Untuk Produksinya Panjang Tapi Pendapatannya Dikit Nah Kalau Kayu Albacia Walaupun Dia Cepat Dapatnya Juga Banyak Kalau Sejak Pengusaha Itu Mencari Cepat Cepat Banyak Bukan Nyeri Lama Tapi Sama 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 Kalau Kita Banyak Misalnya Contohnya Satu Backlog Itu Kalau Pakai Kayu Albacia Dapatnya 400 Gram Menggunakan Kayu Keras Bisa Mendapatkan 450 Gram Tapi Waktu Dia Satu Siklus Bisa 6 Bulan Sampai 7 Bulan Ini Cuma 4 Bulan 5 Bulan Saya Lebih Banyak Ini Karena Pemutaran Secara Usaha Lebih Cepat Kita Sudah Menang Di Waktu Satu Tahun Bisa 3 Siklus Yang Itu Cuma 2 Siklus Perbedanya Disitu Nah Ini Bahan Bagu Untuk Media Backlog Belum Dikomposisi Dengan Bahan Bahan Lain Diolah Abis Diolah Komposisi Sudah Diaduk Sampai Sesuai Merata Barulah Dibikin Baglog Yang Seperti Ini Nah Baglog Seperti Ini Pun Tidak Sembarangan Kalau Kita Bikin Tidak Padat Dan Tidak Keras Nanti Akan Terjadinya Pas Pengukusan Nanti Akan Seperti Lembek Lembek Nanti Pas Dimasukin Bibin Nanti Jadinya Jelek Dan Hasil Panen Pun Tidak Maksimal Yang Jelas Itu Nanti Hasilnya Pun Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Dikit Nah Itu Karena Dampak Dari Si Backlog Ini Media Backlog Kurang Kurang Bobot Ya Karena Media Ini Membutuhkan Bobot Minimal Diangka 1 Kilo Sampai 1,2 Kilo Nah Ini Ciri Backlog Yang Bagus Kalau Diangkat Begini Tumpah Itu Salah Satu Ciri Nah Sesudah Dimediakan Seperti Ini Sudah Dibikin Backlog Nah Dimasukkan Kedalam Sini Ini Namanya Banker Sterilisasi Banker Sterilisasi Ini Tujuannya Untuk Mensterili Semua Bakteri Yang Ada Dalam Kandungan Serbuk Yang Diwadah Ini Nah Sehingga Dimasukin Kesini Di Steam Kalau Di tempat Kita Itu Membutuhkan Waktu 24 jam Bahkan Bisa 26 jam Tergantung Kayu Bakarnya Itu Kalau Misalnya Kondisi Kering Untuk Masalah 100 derajat Itu Lebih cepat Kita Lebih cepat Selesai Karena Disini Ada Termometernya Nah Ini Termometer Untuk Mengatur Suhu Biar Suhu Ini Tidak Turun 100 derajat Gimana Mainnya Di Boilernya Di api Api Boilernya Gitu Kalau Ini Sudah Sudah Bisa Diatur Berarti Untuk Menstabili Suhunya Sudah Bisa Kita Lihat Dari Sini Nah Ini Salah Satu Keberhasilan Dijamur Ada Disini Juga 60% Ada Disini Karena 60% Ini Gak Disini Kalau Gak Sampai Dipenuhi Kebutuhan Yang Disini Tidak Tidak Dapat Jamur Yang Banyak Artinya Bikin Backlog Banyak Yang Gagal Insya Allah Di tempat Kita Alhamdulillah Disini Kalau Dikatakan Gagal Itu Cuma Sekitar 1,2% Tidak Di atas 2% Karena Sesuai Dengan Prosedur Kita SOP Kita Ikutin Barulah Dapatnya Hasil Yang Maksimal Makanya Kita Menganjurkan Teman Teman Kalau Mau Benar-benar Usaha Dijamur Ikutin Saran Kita Ikutin Yang Kita Terapkan Misalnya Jadi Walaupun Tidak Sebesar Yang Kita Miliki Tapi Minimal Sama Walaupun Lebih Kecil Dari Boilernya Si Bangkernya Lebih Kecil Tapi Minimal Sama Sehingga Kita Yang Sebagai Orang Yang Memberi Ilmunya Itu Tidak Merasa Khawatir Akan Gagal Tapi Kalau Sudah Dikasih Tahu Ilmunya Tapi Secara Secara Tekniknya Secara Apa Namanya Aparatannya Tidak Menyesuaikan Anjurannya Ya Kita Tidak Bisa Bilang Itu Bisa Sukses Gitu Artinya Bisa Mengalami Kegagalan Gitu Tidak Bisa In Tidak Tidak Dari Di Luar Nah Ini Tidak Bisa Masuk Sembarangan Ini Hanya Orang Yang Pekerja Di Ini Bisa Nah Ini Dari Banker Itu Masuk Kesini kalau sudah dingin dimasukin ke sini barulah dimasukin bibit dari si pekerjanya ya jadi ini untuk kapasitas untuk kisaran 3000 backlog ini ruangan ini, nah nanti ke depannya kita tambahkan di sebelah sini apa sudah kita bibitkan ini usia 2 minggu ya usia 2 minggu nah ini sebelah seperti ini nah ini ciri-ciri backlog yang bagus seperti ini seperti ini dia nanti kalau sudah sekitar 3 minggu kurang lebih 25 hari lah maksimal di angka 28 hari, nanti ini dibuka kertasnya dibuka, nanti dibersihkan sehingga si pinheadnya itu lebih mudah keluar tidak tertutup sama kotoran serbuk yang tersisa yang sudah ditanam bibit ini untuk mitra saya juga dari Gunung Siwarak ini kita jamur tiram dan jamur kuping ini jamur kuping dan jamur tiram jadi kita bukan hanya saja bisa minta ilmu tapi kita juga menyediakan backlog ya menjual backlognya juga misalnya para petani-petani yang hanya mau beli backlognya saja tidak mau membuat backlognya karena tidak mau investasi bahan-bahannya atau peralatannya monggo ke sini kita menyediakan backlog yang berkualitas dan bergaransi kita pastikan yang kita kasihkan itu barang yang kualitas A grid A karena kita di sini tujuannya biar sama-sama menghasilkan sebagai pembuat kita produsen harapan kita untuk ke depannya tetap rangganan tetap sama kita bukan untuk sekali jalan makanya kita bergaransikan seandainya si pembeli mau beli backlog dari kita boleh beli kondisi habis dibibitkan langsung dikirim atau diambil boleh minta meseliumnya di angka 90% atau 100% kita layanin karena kalau untuk di perjalanan jauh kita lebih menganjurkan meselium yang 90% karena biar adaptasi sama lingkungannya lebih lebih peka tapi kalau memang mau beli langsung dari sini kebawa ke tempat jauh pun kita tidak masalah malah lebih bagi lebih baik seperti ini kita habis dibibitkan langsung dikirimkan ke kumbungnya ke keraknya langsung dengan catatan kumbung yang dikirimkan itu kumbung masih kondisi tidak ada backlog yang lain masih kondisi masih baru atau masih sudah bersih boleh dimasukkan langsung sehingga si backlog ini juga beradaptasi sama lingkungannya lebih cepat menghasilkan meselium yang banyak nah kita lihat dari sini nah ini usia backlog umur 20 27 hari ya ini 27 hari nah ini sama 27 hari nah ini usia kurang lebih 32 hari karena jaraknya tidak jauh nah ini masuk masuk nah nah ini backlog juga masih usia kurang lebih 12 hari nah ini ciri-ciri backlog yang bagus itu seperti ini putih putih bersih dia tidak ada terkontaminasi sama hal apapun kita kita lihat dari sini semuanya putih ini tidak ada sortiran ini asli dari bawaannya nah kebetulan sudah dipanen jadi apa namanya tidak bisa melihat jamurnya yang kondisi besar-besar adanya di plastik itu sudah dipacking ini yang jadi jamur apa ini jamur tiram jamur tiram putih ya nah ini ini besok kan sudah mulai bisa dipanen ini ini sudah bisa dipanen nah ini sudah bisa dipanen besok karena jamurnya sifatnya cepat kalau sudah seperti ini 7 jam sudah bisa dipanen sudah besar nah ini termasuk nah perawatan backlog itu harus benar-benar ditekunin jangan asal mau harapan panennya saja tapi tidak mau membersihkan yang jelas di kumbung itu tidak boleh ada kotoran kotoran hewan kotoran sampah gak boleh kalau di dalam kumbung ada kotoran begitu berarti akan mengundang hama atau seperti seperti kayak burem itu resikonya nanti akan memakan ini mesiliumnya nanti akan jadi apa ya kayak ulat nanti akan bosok ini tidak akan jadi jamur yang sudah besok mau dipanenkan termasuk kalau backlog itu kan putih bersih nah ini sudah pernah dipanen dua kali kalau sudah dipanen meter juga untuk acuan suhu berapa normalnya berapa normal itu sebenarnya kalau untuk di jamur itu sebenarnya di angka suhu 25-27 ya kalau untuk kelembapan bagusnya di 85 atau 90 tapi kan gak bisa kita menyetel masalah kelembapan karena kelembapan itu adalah alam jadi kita paling mainnya di air di pengkabutan di saat ada apa kelembapannya di atas di bawah 30 nah kita langsung kabutkan jadi biar ini lembab kasih air seberamkan air lembab nanti temperatur ini mulai naik langsung ke angka 40-50 di maksimal paling diupayakan paling di angka 60 kalau backlog segar atau sehat itu seperti ini dia gak kandungan airnya gak kelihatan ada pun yang ambil silet atau cutter di sobek dip ditekan begini pakai tangan contohnya ada satu ada satu yang belum saya tekan saya ambil ini dulu nah ini ada salah satu backlog yang ini penyebabnya sebenarnya bukan kesalahan dari kita tapi kesalahan itu ada di sterilisasi pas penutupan ini backlog itu tidak rapat sehingga air uapnya masuk nah ini harus dibuang mas ini dibuang di sobek ini dipres begini aja biar nanti si airnya ini hilang biar ini tumbuhnya sampai ke dalam sampai ke belakang full nah ini penyebab backlog bisa bosok juga gara-gara itu nah ini namanya perawatan perawatan backlog itu seperti ini harus dikontrol tidak hanya semata-mata dibikin dan dibeli ditaruh di rak besok saya harapin jadi tidak seperti itu makanya kalau kita mau sukses kita mencontohkan orang yang sukses kalau kita mencontohkan orang yang sukses kalau kita tidak sukses juga berarti ada kesalahan di kita bukan kesalahan di orang kan sama teman-teman tetap semangat konsisten ya harus tetap apa namanya punya prinsip kalau sudah punya prinsip kita akan namanya keberhasilan didapatkan kalau tidak punya prinsip mau usaha apapun tidak ada punya keberhasilan jangan di saat kita lagi senang kita senang besok kita melihat hasilnya tidak begitu bagus kita langsung putus asa ya itu sama aja tidak punya prinsip namanya gitu kalau untuk kita sebagai orang yang sudah berjalan lancar harapan kita teman-teman juga bisa seperti kita kalau memang teman-teman merasa masih malu bertanya atau malu untuk ke tempat saya ya bisa hubungi saya dulu whatsapp saya dulu di nomor 08 98 5357 111 bisa langsung telepon bisa langsung whatsapp kita siap menerima teman-teman yang mau usaha jamur itu saja mas yang kita sampaikan selamat menikmati terima kasih terima kasih